Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan Fakta Hunter dimanapun kalian berada Selamat datang di channel wawasan paling keren Fakta Production Di video kali ini kita akan membahas beberapa tempat-tempat paling keren Buat berjalan kaki sambil menikmati pemandangan dan suasana kota Jakarta Untuk video sumbernya sudah kami cantumkan di deskripsi video ini ya Kamu sudah tidak sabar? Yuk kita mulai Saat ini kota Jakarta sudah melakukan banyak sekali pembenahan dan penataan di berbagai lokasi Mulai dari perbaikan kualitas terotoar untuk pejalan kaki, jalur sepeda, jembatan penyeberangan orang Ruang terbuka hijau, dan lain sebagainya Dengan adanya kemajuan di berbagai bidang Pasti kamu sering melihat berbagai macam video dan foto-foto hasil jepretan para konten kreator Yang menunjukkan tentang keindahan kota Jakarta yang sudah sangat kekinian Berikut ini adalah beberapa lokasi terbaik untuk menikmati suasana Jakarta sambil berjalan kaki Lokasi pertama adalah kawasan wisata Kota Tua Kota Tua Jakarta memiliki pusat di alun-alun Fatahillah Yaitu alun-alun yang ramai dengan pertunjukan tarian tradisional Kawasan ini juga dipenuhi dengan bangunan tua peninggalan dari zaman kolonial Belanda Di daerah ini terdapat juga beberapa museum yang bisa kamu kunjungi Seperti Museum Sejarah Jakarta, Museum Wayang, dan Museum Bank Indonesia Di samping berjalan kaki, kamu juga bisa mencicipi berbagai jajanan kuliner khas Jakarta Salah satunya adalah hidangan kerak telur Hidangan ini dibuat dengan campuran ketan putih, telur, bawang goreng, serundeng, dan lain sebagainya Oh iya, ada satu hal lagi yang keren dari Kota Tua Jakarta Karena mulai tanggal 8 Februari tahun 2021 Pemerintah DKI Jakarta telah menerapkan kebijakan Low Emission Zone atau Kawasan Rendah Emisi Aturan ini melarang kendaraan pribadi untuk melintas di beberapa area Kota Tua Aturan ini bertujuan untuk mengurangi tingkat emisi dan polusi di kawasan Kota Tua Sekaligus untuk memudahkan aktivitas para wisatawan yang sedang berkunjung ke Kota Tua Jadi, kamu bisa berkeliling Kota Tua dengan nyaman tanpa suara bising kendaraan dan polusi udara Lokasi kedua adalah Taman Puring Taman Puring adalah salah satu ruang hijau yang sudah berhasil direvitalisasi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta Taman Puring ini berlokasi di jalan Kiai Maja, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Saat ini, Taman Puring sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti tempat bermain anak, bangku, area pejalan kaki, dan lain sebagainya Bahkan, banyak yang bilang kalau Taman Puring ini terlihat seperti taman-taman di Eropa loh Jangan lupa ya buat jalan-jalan ke Taman Puring Lokasi ketiga, yaitu Terowongan Kendal Terowongan Kendal yang berlokasi di wilayah duku atas ini juga berdekatan dengan beberapa stasiun kereta Seperti stasiun BNI City dan stasiun Sudirman Di Terowongan ini, terdapat lampu-lampu yang bersinar warna-warni yang dilengkapi juga dengan mural-mural indah di temboknya Terowongan Kendal juga menjadi tempat favorit bagi kaum muda dan fotografer untuk mengambil gambar Gimana? Kamu udah pernah ke sini belum? Selanjutnya adalah komplek Masjid Istiqlal Kalau kamu belum tahu, saat ini Masjid Istiqlal sudah tampil dengan wajah baru karena sudah mengalami revitalisasi oleh pemerintah pusat Karena kompleknya yang sangat luas, kamu gak akan kehabisan buat mencari tempat indah untuk menikmati suasana Masjid Istiqlal Jika kamu sedang berada di dalam bangunan masjid, kamu akan disuguhi suasana yang menenangkan Apalagi, Masjid Istiqlal juga sudah dilengkapi dengan lampu-lampu warna-warni yang sangat indah Ketika sedang di luar, kamu juga bisa berkeliling taman-taman di kawasan halaman masjid Dan yang terakhir adalah berjalan di trotoar sepanjang jalan Sudirman Tamrin Benar sekali, trotoar ini sudah sangat sering kita lihat di banyak postingan media sosial Di sini, kamu bisa berjalan sambil menyaksikan pemandangan gedung-gedung tinggi dan megah Selain itu, ada banyak jembatan penyeberangan orang yang memiliki arsitektur unik dan cocok nih buat hunting-hunting foto Itulah beberapa lokasi terbaik untuk berjalan kaki di Jakarta yang bisa kami liput Kami mengajak Anda untuk menekan tombol subscribe agar channel ini dapat berkembang dan bisa memberi manfaat yang lebih besar ke depannya Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya